Terima kasih sudah subscribe, channel cerita novel seru, untuk menonton semua bab, mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist, pada kolom deskripsi video ini. Bab 671 Siapa Yang Melukainya Setelah semua orang menaiki mobil, Medellin langsung mengendarai mobil ke sebuah tempat yang tidak ada orang. Kemudian, dia mengirimkan pesan kepada kakaknya untuk memberitahukan lokasi mobil dan meminta kakaknya menyuruh orang untuk mengendarai mobilnya kembali. Setelah itu, mereka langsung terbang dengan pedang dan bergegas ke Kabupaten Waning. Pada saat yang sama, di sebuah rumah telantar di pinggiran Kabupaten Waning. Di dalam rumah itu, Yohanes yang berlumuran darah diikat ke sebuah kursi. Di sebelahnya, Kluh duduk dengan wajah penuh ketakutan. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, berdiri empat orang yang terdiri dari tiga pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat gemuk dan sedang berbicara dengan seorang pria parubaya. Kak, pria ini begitu tampan. Bagaimana kalau biarkan aku memuaskan diri dulu? Ujar wanita itu sambil menatap Yohanes dengan ekspresi mesum. Melihat wanita itu, Yohanes menunjukkan ekspresi putus asa. Untungnya, pria itu berkata, kita hanya menginginkan harta. Setelah mendapatkan pil penempa jiwa dan ditambah senjata suci kelas menengah milik bocah ini, kita seharusnya sudah bisa bergabung di organisasi Zero. Hais! Wanita gemuk itu berkata, kita melarikan diri dari organisasi Night, sekarang juga tidak bisa pulang ke rumah lagi. Yang penting masih hidup, ujar pria parubaya itu. Kamu juga sudah melihatnya. Tekanan di luar negeri sangat besar sekarang. Alam jiwa suci saja tidak bisa menjaga diri sendiri. Pada saat itu, orang yang datang akan makin kuat, kita. Berbicara sampai sini, dia menggeleng dan berkata, lebih baik bergabung dengan organisasi Zero. Sekarang, organisasi Night tidak bisa menangkap kita. Sebagian besar orang pergi ke luar negeri. Setelah mereka jatuh, kita pun bisa bertahan hidup. Kita hanya bergabung dengan organisasi Zero untuk sementara. Sekarang, harta karun ilahi arah selatan sudah terbuka. Kita mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah formasi teleportasi dari dua arah terbuka, kita langsung pergi dari tempat ini, kata pria parubaya itu. Kalian adalah desersi dari organisasi Night. Tanya Yohanes. Lantas kenapa? Pria parubaya melirik Yohanes sekilas, lalu berkata dengan datar, kamu tidak perlu mencari tahu tentang kami sekarang. Yang harus kamu pikirkan adalah apakah temanmu bisa menemukan dua butir pil penempa jiwa, lalu menyelamatkanmu atau tidak? Raut wajah Yohanes sedikit berubah. Dia melihat keklu yang sangat ketakutan dan mengatupkan bibirnya. Di bagian pintu, dua pria sedang berdiri di sana sambil merokok. Sambil merokok, mereka membicarakan sesuatu dengan suara kecil. Dua jam kemudian di Kabupaten Waning, Jowin dan yang lainnya mendarat di sebuah tempat yang tidak ada orang. Setelah menyimpan pedang terbang, mereka berjalan ke dalam Kabupaten Waning. Sebagai kota tingkat kabupaten, Kabupaten Waning tidak terlalu besar. Namun, perkembangannya sangat bagus. Bagaimanapun, kota Sucheng terletak di kawasan berbentuk segitiga, kecuali di beberapa tempat, sebagian besar tempat di kota Sucheng relatif berkembang. Setelah memasuki kota, Jowin kembali menelpon orang itu. Setelah terhubung, sebuah suara kembali terdengar dan bertanya, sudah sampai. Iya, aku sudah menyiapkan benda bagus, dua butir pil penempa jiwa. Jowin berkata, kamu berikan alamatnya kepadaku. Aku akan mengantarkannya sekarang. Kalian jangan melukai mereka. Kami hanya menginginkan harta, tidak akan melukai orang, kata orang itu dengan nada tenang. Jowin mengangguk dan berkata, baik, kirimkan alamatnya kepadaku. Kirimkan alamatmu ke Wechat dia. Nanti, aku akan mengutus orang untuk datang mencarimu, kata orang itu. Jowin mengerutkan alisnya, lalu mengangguk dan berkata, baik, aku akan kirim sekarang. Setelah dia berkata demikian, orang itu langsung mematikan telepon. Medellin segera bertanya, bagaimana? Jowin berkata sambil mengerutkan alis, katanya, dia akan datang mencariku. Aku akan mengurus sendiri masalah ini. Kalian pergi ke hotel dulu untuk membuka kamar. Johannes dan Klu mungkin terluka. Aku akan membawa mereka ke sana, kirimkan alamatnya kepadaku nanti. Raut wajah Medellin sedikit berubah, lalu mengangguk dan berkata, baik, aku akan pergi sekarang. Setelah Medellin dan yang lainnya pergi, Jowin menemukan Wechat Johannes dan mengirimkan alamat lokasi tempat dirinya berada. Setelah alamatnya terkirim, Jowin berpikir sejenak dan mengendalikan basis kultifasinya di alam jiwa suci tahap menengah. Dia merasa pihak lain mungkin tidak ingin memberitahukan alamatnya karena khawatir dirinya lebih kuat, jadi tidak berani membiarkannya pergi. Setelah mengendalikan basis kultifasinya, dia berdiri di tempat semula dan mulai menunggu. Kabupaten Waning tidak besar. Tidak lama kemudian, sebuah mobil van berhenti di depan Jowin. Selanjutnya, ponsel Jowin berdering. Delah melihat ke arah mobil van. Pintu di kursi penumpang mobil van terbuka dan seseorang turun dari mobil. Dia mengamati Jowin dan bertanya sambil mengerutkan alis, alam jiwa suci tahap menengah. Kamu orangnya. Jowin mengangguk, lalu melihat ke dalam mobil van seraya bertanya, di mana Yohanes. Sebelum melihat barangnya, kamu kira kami akan melepaskannya. Di mana barangnya? Tanya orang itu. Jowin menghela nafas dan membalikkan tangannya. Sebuah kotak muncul di tangannya, lalu dia membukanya dan memperlihatkan dua butir pil penempa jiwa di dalamnya. Ketika melihat pil penempa jiwa, tatapan orang itu menunjukkan sorot bersemangat. Kemudian, dia langsung maju untuk mengambilnya. Raut wajah Jowin sontak berubah. Kekuatan energi aslinya berputar dan pil obat langsung tersimpan ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Orang itu mengerutkan alisnya dan berkata, apa maksudmu? Lepaskan orangnya, baru akanku berikan, ujar Jowin. Huh. Orang itu menatap Jowin sambil setengah tersenyum, lalu berkata dengan nada yang tenang, berikan pil obatnya kepadaku, kami tentu akan melepaskan orangnya. Aku tidak percaya pada kalian, kata Jowin. Aku bisa memberikan barangnya kepada kalian, tapi kalian harus melepaskan orangnya A dulu. Sialan, sungguh merepotkan. Orang itu menatap Jowin, lalu berjalan ke sana dan berdiskusi dengan sopir. Setelah itu, dia baru berkata dengan datar, naik ke mobil. Jowin sedikit mengernyit, lalu membuka pintu dan naik ke mobil. Jelas, mereka merasa bahwa Jowin hanya seorang master alam jiwa suci tahap menengah dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah untuk mereka. Setelah Jowin naik ke mobil, mobil dinyalakan dan melaju ke arah pinggiran kota. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di sebuah kediaman telantar. Sudah sampai, ujar orang yang mengendarai mobil sambil membuka pintu dan turun dari mobil. Jowin turun dari mobil dan melihat ke arah kediaman telantar itu, lalu berjalan ke dalamnya. Segera, dia melihat Yohanes dan klu yang terikat di halaman. Seorang pria parubaya yang mengenakan kaos dan seorang wanita gemuk sedang mengamatinya dari atas ke bawah. Melihat Yohanes yang berlumuran darah, Jowin berjalan ke sana dengan cepat. Serahkan barangnya, lalu kamu bisa membawanya pergi. Pada saat ini, pria parubaya itu berkata, kami hanya menginginkan harta, tidak akan membunuh orang. Siapa yang memukulnya sampai seperti ini? Jowin tidak menjawab perkataannya, melainkan bertanya dengan suara yang sedikit dingin. Bab 672 Desertir Organisasi Night. Pria parubaya itu mengerutkan alisnya, lalu menatap Jowin dan berkata dengan alis terangkat, kenapa? Pada saat ini, seorang lagi melangkah maju seraya berkata, jangan berbasa basi lagi. Cepat keluarkan pil penempa jiwa, lalu bawa pergi orangnya. Kalau tidak, kamu juga harus tinggal di sini hari ini. Aku tanya, siapa yang melukainya? Tanya Jowin dengan nada tenang. Kondisi Yohanes sangat lemah. Dia berkata dengan cepat, Jowin, kamu tenang sedikit. Mereka adalah master alam jiwa suci. Pria parubaya itu berada di alam pil kondensasi. Mereka adalah desertir dari organisasi Knight. Kamu tidak perlu karena aku. Kami sudah memukulnya, lalu kenapa? Ujar orang yang mengendarai mobil itu dengan datar. Sobat, pada saat ini, pria barubaya itu berkata dengan datar, jangan mencari masalah sendiri. Kami hanya menginginkan harta. Kamu bisa pergi setelah memberikan barangnya. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa membawa barangnya. Jowin berkata dengan tenang, tidak disangka, kalian adalah desertir dari organisasi Knight. Dari Departemen Pertempuran. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menatap Jowin seraya berkata, kamu tahu tentang keberadaan Departemen Pertempuran. Kamu. Berbicara sampai sini, raut wajahnya sedikit berubah saat berkata, kamu juga anggota organisasi Knight. Organisasi Knight terbagi menjadi empat departemen. Departemen Pertempuran dan Departemen Informasi termasuk relatif tersembunyi. Kultifator Mandiri biasa tidak mungkin tahu tentang keberadaan kedua departemen ini, kecuali kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Bisa dibilang begitu, kata Jowin. Dia sudah menyetujui Andra untuk bergabung dengan Departemen Pertempuran. Jadi, dia secara alami termasuk anggota organisasi Knight. mendengar perkataan Jowin, pria paruh baya mengerutkan alisnya erat-erat. Pria paruh baya itu menghela nafas dan berkata, awalnya, kami berencana untuk pergi setelah mengambil barang. Tapi, karena kamu sudah melihat wajah kami. Kalau begitu, maaf, hari ini kamu juga tidak bisa pergi lagi. Tiga orang lainnya bergegas mengepung Jowin dari tiga arah yang berbeda. Matilah. Tepat pada saat ini, dari sebelah kanan Jowin, seseorang memegang pedang dengan cepat dan menjadi orang pertama yang menyerang Jowin. Seiring dengan serangannya terhadap Jowin, posisi ketiga orang lainnya juga memiliki sedikit perubahan. Setelah orang pertama menyerang, dua orang lainnya juga segera bergerak. Serangan tiga orang itu sama-sama tertuju pada tiga bagian fatal Jowin. Selain itu, saat ketiganya berpapasan, mereka juga menyembunyikan sosok pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu adalah yang terakhir bergerak. Dia bersembunyi di belakang ketiganya dan merupakan jurus pembunuh yang sesungguhnya. Cepat pergi, teriak Yohanes saat melihat gerakan mereka. Terakhir kali berpisah dengan Jowin, Jowin masih berada di alam jiwa suci tahap puncak. Kini, di antara mereka berempat, ada dua orang yang berada di alam jiwa suci tahap menengah, seorang alam jiwa suci tahap akhir dan seorang alam jiwa suci tahap puncak. Mereka bekerja sama dengan sangat baik dan kompak. Dia sedikit mengkhawatirkan Jowin. Jika karena dirinya menyebabkan Jowin tewas di sini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya meski mati. Namun, Jowin justru menatap keempatnya dengan datar. Klang. Serangan orang pertama mendarat di tubuh Jowin. Pedang panjang menikam bagian dada Jowin. Dalam sekejap, orang pertama yang bertindak menyadari bahwa pedang panjangnya tidak menusuk ke dalam tubuh Jowin. Pedang panjangnya seolah-olah menusuk benda yang keras dan tubuh pedangnya seketika menekuk. Klang. Klang. Tepat pada saat ini, dua orang lainnya juga menusuk ke arah Jowin. Salah satunya menikam punggung Jowin, sedangkan yang satunya lagi menikam bagian tengah alisnya. Namun, Jowin tidak bergerak. Dia membiarkan pedang keduanya mendarat di tubuhnya. Matilah. Tepat pada saat ini, pria parubaya itu bergerak dan tiba-tiba menebaskan pedangnya ke arah leher Jowin. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Jowin harus mengakui bahwa kerja sama keempatnya memang sangat bagus. Inilah kekuatan tempur anggota Departemen Pertempuran Organisasi Knight. Namun, saat pedang panjangnya mendarat di leher Jowin, adegan kepala Jowin yang terjatuh dari leher seperti yang dibayangkannya tidak terjadi. Sebaliknya, pria parubaya itu merasa telapak tangannya terguncang hingga retak. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya yang merupakan senjata suci kelas bawah langsung patah menjadi dua dari bagian tengah. Apa? raut wajah pria itu berubah drastis. Hanya seperti ini kemampuan kalian. Detik berikutnya, suara Jowin terdengar di telinga mereka. Mereka pun melihat ke arah Jowin. Tatapan Jowin yang telah ditikam menunjukkan sindiran. Tidak jauh darinya, Klu menyaksikan adegan ini dengan linglung. Dia hanya seorang manusia biasa. Barusan, dia mengira bahwa Jowin pasti akan tewas. Dia ketakutan hingga bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Namun, melihat Jowin saat ini, dia justru merasa makin ketakutan. Apakah ini manusia? Bang! 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 Jowin melancarkan empat serangan secara beruntun. Di tubuhnya bahkan tidak terdapat gejola kekuatan energi asli. Tinjunya menghantam kepala empat orang itu dengan cepat. Pada detik ini, empat orang itu sama sekali tidak bisa melawan. Jowin meninju satu orang sekali dan langsung membuat empat orang itu terkapar di tanah. Terkecuali master alam jiwa murni, orang-orang lain hampir tidak bisa menyebabkan luka yang signifikan pada tubuh fisiknya yang sekarang. Tubuh fisiknya berhasil mencapai penyempurnaan meridian sehingga sedikit terlalu menakutkan. Yohanes menatap Jowin dan berkata dengan kaget, sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Seberapa kuat dirimu yang sekarang? Jowin menoleh dan tertawa ringan, lalu berkata sambil menatap Yohanes, alam pil kondensasi tahap puncak, kekuatan tempurku menyaingi alam jiwa murni. Yohanes sontak tertegun dan menatap Jowin dengan tercengang. Sejujurnya, selama beberapa waktu ini, dia juga memiliki penerobosan dengan mengandalkan sejumlah besar pil jiwa suci yang diberikan oleh Jowin. kekuatannya sudah mencapai alam jiwa suci tahap akhir. Kecepatan ini sudah termasuk cukup cepat. Terutama pada zaman ini, sebagian besar orang tidak memiliki pil jiwa suci dan hanya bisa mengandalkan berkultivasi dengan gigih. Kecepatan perkembangannya sangat lambat. Sudah termasuk langkah bagi dirinya untuk mencapai penerobosan dua tingkat dalam waktu beberapa bulan. Namun, Jowin malah sudah mencapai alam pil kondensasi tahap puncak. Jowin sangat puas ketika melihat ekspresi tercengang di wajah Yohanes. Dia terkeke-kekeh, lalu mengerutkan alis dan bertanya sambil menatap keempat orang itu, omong-omong, kalian sungguh anggota organisasi night. Iya, jawab Yohanes sambil mengangguk. Aku mendengarnya saat mereka mengobrol sebelumnya. Katanya, anggota tim mereka tewas hingga hanya tersisa empat orang. Mereka tidak berani lanjut bertarung lagi, jadi ingin mengambil senjata suci kelas menengahku dan dua butir pil penempa jiwa untuk bergabung dengan organisasi Zero agar bisa menghindari pertempuran. Jowin mengerutkan alisnya dan memeriksa kondisi Yohanes-Yohanes terluka parah, tetapi nyawanya untuk sementara tidak berada dalam bahaya. Dia melepaskan tali di tubuh keduanya. Klu bergegas berlari ke sisi Yohanes dan menggenggam tangannya. Jowin berkata, aku akan mengobatimu nanti. Aku harus bertanya tentang situasi di Departemen Pertempuran. Sambil berbicara, dia berjalan ke depan pria paruh bayah yang tidak sadarkan diri, lalu menancapkan jarum perak di bagian alur hidung pria paruh bayah itu. Tubuh pria paruh bayah itu bergetar dan tiba-tiba membuka matanya. Setelah membuka mata, dia langsung melihat Jowin. Seketika, dia berkata dengan wajah penuh ketakutan, jangan bunuh aku. Bab 673 sebab dan akibat. Jowin menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu bertanya, nama? Pria paruh bayah itu tidak berani menyembunyikannya dan menjawab, namaku Mark Zou. Zou. Jowin sedikit memicinkan matanya dan berkata, apa hubunganmu dengan keluarga Zou di pulau Zou. Aku. Aku adalah anggota keluarga Zou, sahut pria paruh bayah itu dengan cepat. Kepala keluarga Zou sudah ditangkap saat berada di pulau Zou. Jowin menatapnya sambil mengernyitkan alis. Benar saja, para anggota keluarga bangsawan tidak pernah bisa mengalami penderitaan. Sebelumnya, para anggota keluarga bangsawan sangat ketakutan untuk bergabung dengan Departemen Pertempuran. Sebab, bergabung dengan Departemen Pertempuran Organisasi Night adalah hal yang sangat berbahaya. Bukan hanya akan sangat sulit, tetapi juga memiliki bahaya yang mengancam nyawa. Para keturunan keluarga bangsawan di pulau Zou telah menikmati pelayanan yang tiada habisnya. Mereka sama sekali tidak bisa mengalami penderitaan seperti ini. Desertir termasuk sesuatu yang normal. Berpikir sampai sini, Jowin sedikit mengernyit dan bertanya, kenapa kalian ingin melarikan diri? Kami bertempur di wilayah utara. Belum lama ini, formasi teleportasi wilayah utara kedatangan banyak orang. Kami bertarung dengan mereka. Mereka adalah kultifator iblis yang sangat hebat, semuanya berada di atas alam jiwa suci dan ada ratusan orang yang datang. Di antaranya bahkan ada dua master alam jiwa murni. Selain kami berempat, semua anggota tim kami tewas dalam pertarungan. Ini hanya permulaan, akan ada makin banyak kultifator iblis yang datang ke dunia ini. Pada saat itu, kita cepat atau lambat akan didominasi oleh mereka. Kalau terus tinggal di tempat itu, kami hanya akan berakhir dengan kematian. Jadi, kata Mark dengan cepat, Jowin mengerutkan alisnya dan teringat pada catatan di tangannya. Di zaman kuno, ada banyak orang yang bersedia mengorbankan nyawa demi dunia ini. Namun, para anggota keluarga bangsawan menikmati sumber daya terbaik dan wilayah terbaik. Di seluruh dunia, lokasi Pulau Zwei adalah tempat dengan energi spiritual terkaya. Awalnya, orang-orang yang menikmati sumber daya yang begitu banyak seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih banyak. Namun, mereka sudah terbiasa tenang dan malah memilih untuk menjadi desertir. Kalian berempat sama semua, benar. Tanya Jowin Mark menggertakan giginya, lalu mengangguk dan berkata, Leah, kalian berada di tempat apa? Tanya Jowin Aku, aku ada di wilayah barat, ujar Mark. Jowin mengerutkan alisnya. Ada dua master alam jiwa murni yang datang ke wilayah barat. Kakek dan gurunya sama-sama berada di wilayah barat. Zion dan yang lainnya juga sedang berangkat ke wilayah barat. Kota Yanjing dan Kabupaten Waning adalah tempat yang sangat damai. Orang biasa tidak tahu bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada orang yang sedang berjuang dan bertempur demi kehidupan damai mereka. Sementara itu, dia tidak tahu masih bisa bertahan berapa lama. Berdasarkan catatan di tangannya, pada zaman kuno, di seluruh bumi terdapat banyak kultifator abadi. Kekuatan mereka sangat tangguh, tetapi tetap tidak bisa mengadang lawan yang mengifansi. Terlebih lagi sekarang, kekuatan bumi secara keseluruhan terlalu lemah. Berpikir sampai sini, Jowin mengerutkan alisnya. Ampuni nyawaku, ujar Mark. Kumohon, kami tidak pernah mencelakai orang lain. organisasi Knight yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap kalian. Jowin bertanya dengan datar, apakah orang yang kabur banyak? Mark menggeleng dan menjawab, kebanyakan orang yang kabur adalah anggota keluarga bangsawan. Anggota Departemen Pertempuran adalah orang-orang yang tidak menginginkan nyawa. Mendengar perkataannya, hati Jowin samar-samar terasa sedikit khawatir. Sean dan Nancy berada di wilayah itu, kekuatan mereka berdua tidak termasuk sangat tinggi. Bang, Jowin memukul pingsan Mark lagi, lalu berkata kepada Johannes yang berada di samping, ayo, aku akan membawa kalian mencari Medellin. Dia membawa keduanya ke mobil van, lalu memasukkan Mark dan ketiga rekannya ke dalam mobil van. Setelah itu, dia bertanya kepada Klu, kamu bisa mengendarai mobil. Jowin sendiri tidak bisa mengendarai mobil. Dia sejak kecil tumbuh dewasa di desa yang terpencil. Jangankan mengendarai mobil, dia bahkan tidak sering melihat mobil saat kecil. Klu mengangguk, tetapi dia sepertinya masih sedikit belum pulih dari keterkejutan. Setelah mobil dinyalakan, Jowin memapah Johannes untuk duduk sebelum bertanya, kenapa kamu bisa menjadi target mereka. Johannes tersenyum getir dan berkata, kampung halaman Klu ada di Kabupaten Waning. Aku datang ke sini untuk mencarinya, lalu aku benar-benar menemukannya. Dia tinggal di rumah lama keluarganya. Aku mengobrol dengannya untuk waktu yang lama. Dia juga melepaskan kekhawatirannya dan menerimaku, ujar Johannes. Jowin melihat ke arah Klu. Sejujurnya, Johannes adalah pemuda kaya yang tampan dan tinggi. memang sulit untuk menolaknya. Sebelumnya, Klu hanya tidak bisa menerima Johannes karena kematian orang tuanya menyebabkan tekanan mental yang sangat besar terhadap Klu. Setelah menghabiskan waktu untuk menemaninya, Klu secara alami bisa menerimanya. Aku awalnya ingin membawa Klu ke kota Yanjing, lalu aku bergabung dengan organisasi night di kota Yanjing. Johannes berkata, tapi, Klu tidak terlalu ingin kembali ke kota Yanjing. Jadi, aku berpikir untuk merenovasi sebuah vila di kampung halamannya. Lagi pula, semuanya sama saja. Beberapa hari yang lalu, aku berkultivasi di pedalaman gunung. Bagaimanapun, aku khawatir akan ketahuan orang lain bahwa aku adalah seorang kultivator abadi. Johannes berkata, lalu, aku mengeluarkan pil jiwa suci yang kamu berikan dan menghitungnya untuk melihat alhasil, aku bertemu dengan mereka. Mereka datang untuk merebutnya. Aku bertarung dengan mereka, tapi tidak bisa menang. Klu yang datang mengantarkan makanan untukku juga tertangkap. Johannes tersenyum getir dan berkata, kami pun ditangkap ke tempat ini. Mereka melihat aku punya begitu banyak pil jiwa suci dan merasa aku pasti mengenal ahli pengobatan obat. Mereka ingin mendapatkan dua butir pil penempa jiwa dariku, aku awalnya bersikeras tidak berbicara. Alhasil, kamu malah berinisiatif menelpon mereka, ujar Johannes sambil tersenyum kecut. Mendengar ini, Jowin merasa bahwa Johannes sedikit sial. Dia melirik klu sekilas, lalu berkata dengan ekspresi tertekan, mungkin akan ada perang yang meledak. Kini, aku sudah bergabung dengan organisasi night dan menjadi aku harus membentuk timku sendiri dan berencana untuk mengajakmu bergabung. Tapi, aku harus mengingatkanmu dulu. Mungkin akan sangat berbahaya, bahkan bisa kehilangan nyawa. Itu bukan masalah. Johannes berkata, aku akan bergabung. Di sebelahnya, klu mengatupkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Baguslah kalau begitu. Aku akan mengobatimu secara sederhana nanti, lalu kita harus berangkat ke kota Suceng. Aku harus membuka harta karun ilahi arah timur, ujar Jowin. Johannes pernah mendengar Jowin mengungkit tentang harta karun ilahi arah timur. Namun, dia tidak begitu paham tentang Departemen Pertempuran Organisasi Night. Apa itu Departemen Pertempuran? Tanya Johannes. Jowin melirik klu, lalu mulai mengirimkan transmisi suara kepada Johannes untuk menceritakan pengalamannya selama beberapa waktu ini dan juga beberapa Departemen di Organisasi Night. Seiring dengan perkataan Jowin, raut wajah Johannes juga menjadi makin serius. Bab 674 Hujan Meteor. Setelah mendengarnya, Johannes menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi, dunia kita selalu berada dalam bahaya. Jowin mengangguk dan berkata, kelihatannya memang begitu. Benar saja, organisasi Night sangat mulia, ujar Johannes. Mereka selalu melindungi dunia ini secara diam-diam. Sebenarnya, ini juga timbal balik. Mereka memisahkan dunia kultifator abadi dengan dunia fana ini juga membuat banyak orang biasa tidak bisa melangkah ke jalan kultifasi abadi. Jowin berkata, tentu saja, kalau tidak berjalan di jalan ini, mereka juga tidak punya begitu banyak brol, klu mengemudikan mobil mereka ke tempat tujuan. Jowin sedikit mengernyit ketika melihat empat orang di belakang. Tidak mudah untuk menempatkan empat orang ini. Dia berpikir sejenak, lalu memilih untuk menelpon Marcel. Marcel adalah penanggung jawab organisasi Night di kota Suceng. Jowin dan yang lainnya harus pergi ke lokasi harta karun ilahi arah timur, menyerahkan empat orang ini kepada Marcel merupakan pilihan yang lebih baik. Dia pun segera menelpon Marcel. Tidak lama kemudian, terdengar suara Marcel di ujung telepon yang bertanya, Halo, Jowin, apakah ada masalah? Aku menangkap empat desertir Departemen Pertempuran Organisasi Night, kata Jowin. Mereka ada di Kabupaten Waning, kamu utus orang kemari untuk membawa mereka pergi. Apa kekuatan mereka? Tanya Marcel. Alam jiwa suci, jawab Jowin. Ini, mungkin tidak bisa, ujar Marcel. Pertempuran besar bisa meledak kapan saja sekarang. Kota-kota biasa seperti kita juga mungkin akan kedatangan kultifator iblis. Kamu seharusnya akan pergi ke puncak Kianren, kan? Jowin sedikit terkejut. Marcel ternyata mengetahui masalah terkait dirinya. Iya, sahut Jowin sambil mengangguk. Kalian harus melewati kota Suchen. Bagaimana kalau kita berjanji di suatu tempat, lalu kamu mengantarkan orangnya kepada kami nanti? Tanya Marcel. Setelah berpikir sejenak, Jowin mengangguk dan berkata, boleh juga. Awalnya, dia berpikir setelah dirinya mengobati Yohanes, Marcel akan datang. Setelah dia selesai mengobati Yohanes, Marcel akan membawa orangnya sesudahnya, mereka bisa langsung berangkat menuju puncak Kianren. Dia meminta Klu mencari tempat untuk memarkirkan mobil dan merasa sedikit sakit kepala ketika melihat empat orang itu. Pada akhirnya, dia mendudukan mereka di mobil agar terlihat seperti tertidur, lalu menggunakan teknik jarum untuk menyegel meridian mereka. Dengan begitu, sekalipun terbangun, mereka juga tidak bisa bergerak. Setelah melakukan semuanya, dia baru memapah Yohanes dan turun dari mobil. Setelah mengunci mobil, mereka datang ke sebuah kamar. Jowin mengobati Yohanes, sementara Medellin mencarikan pakaian untuk Klu dan meminta Klu pergi mandi. Luka Yohanes sangat parah. Jowin mengobati selama hampir dua jam sebelum membiarkan Yohanes duduk bersila untuk memulihkan diri sendiri. Masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk sembuh total. Jowin bermaksud untuk beristirahat semalam di sini. Setelah Yohanes bangun besok, mereka baru meninggalkan tempat ini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hotel tempat tinggal mereka sangat bagus dan mendekati tepi danau. Medellin, Jenny dan yang lainnya sedang mengobrol di sana. Jowin datang ke balkon hotel, lalu merenggangkan tubuh saat ini, langit memang sudah gelap, tetapi tetap ada banyak lampu di tepi jalan dan ada banyak orang di tepi danau. Meskipun sudah malam, di bawah sebuah pohon dedalu ada dua orang tua yang sedang duduk di sana dan bermain catur, sementara di sekeliling mereka berkerumun banyak orang. Di jalanan di sebelah, seorang pria gemuk sedang berlari sambil berkeringat deras di bawah pimpinan seorang gadis. Aku tidak sanggup lagi, benar-benar tidak sanggup lagi. Bagaimana bisa seorang pria berkata tidak sanggup? Kamu harus kurus. Kalau tidak, bagaimana aku membawamu pulang untuk bertemu orang tuamu? Ada orang yang sedang membawa anjing untuk berjalan-jalan. Ada sepasang kekasih yang berbicara dengan suara rendah sambil berjalan, serta menunjukkan ekspresi malu dari waktu ke waktu. Terdengar suara obrolan dari kamar di sebelah kamar tempat tinggal rombongan join. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kapan kamu akan bercerai dengan istrimu? Sayang, tunggulah sebentar lagi. Aku juga ingin bercerai. Tapi, ada banyak saham perusahaan yang berada di tangan istriku. Aku harus mengambil kembali saham ini sebelum bisa berterus terang. Kamu bersabarlah sebentar lagi, kita kerjakan urusan penting dulu. Jangan sentuh aku, teriak wanita itu. Kalau kamu tidak bercerai, kelak jangan menyentuh ku lagi. Kalau tidak, aku akan pulang bersamamu besok untuk berterus terang dengan istrimu. Jangan begitu, aku masih punya anak. Mendengar sampai sini, join merasa sedikit emosional. Melihat dunia yang damai di keadaan kehidupan. Join bergumam, meskipun ada beberapa orang yang berengsek, aku tetap tidak ingin malam yang tenang ini dihancurkan, lalu seluruh dunia berubah menjadi neraka seperti pada zaman kuno. Join bergumam kepada dirinya sendiri. Ah! Tepat pada saat ini, di dalam kamar, Jenny tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Join sontak tertegun. Di tepi danau di bawah, dengan kaget, astaga, kalian lihat di atas langit, ada hujan meteor. Suasana di bawah mulai menjadi ribut. Wah! Sungguh! Hujan meteor, ada banyak hujan meteor yang jatuh. Selain itu, warnanya berbeda-beda, indah sekali. Cepat berdoa, cepat berdoa. Pasangan kekasih mulai berdoa, juga ada banyak orang yang mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Join melihat ke arah langit. Di pedalaman langit, seolah-olah terdapat aliran-aliran cahaya dengan berbagai warna yang melintas. Sebagian besar dari bintang-bintang jatuh ini memelesat ke arah yang sama, sedangkan sebagian kecil berpencar ke berbagai penjuru. Join merasa ada yang tidak beres dan hatinya tiba-tiba terasa tertekan. Ah! Jenny memegangi kepalanya dan berteriak keras. Medellin bergegas menangkap tangannya dan bertanya, Jenny, ada apa denganmu? Bukankah kamu baik-baik saja tadi? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Jangan membuatku takut. Sorot mata Jenny menunjukkan ketakutan. Dia memegangi kepalanya dan terus bergerak mundur dengan ekspresi ketakutan. Sebenarnya ada apa denganmu? Tanya Medellin. Klu yang baru selesai mandi berjalan keluar dari kamar mandi dengan rambut tergerai dan menatap Jenny dengan bingung. Tiba-tiba, Jenny bergegas ke balkon dan mendonga untuk melihat aliran pelangi yang meluncur melintasi langit, lalu bergumam, datang, kultifator iblis benar-benar sudah datang. Mendengar ini, hawa dingin mengalir dari punggung jowin dan langsung naik hingga kepalanya. Bab 675 datang, 1. Di kota Yanjing, Dekasawan. Di gedung nomor 1 Dekasawan saat ini, Stefan berdiri di balkon villa dengan raut wajah yang sangat serius. Dia bisa merasakan aura iblis yang sepertinya muncul di tengah udara. Sosok seseorang datang kesebelahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak datang dengan formasi teleportasi? Stefan menggeleng dan berkata, aku tidak tahu. Panggil semua orang untuk bersiap, malah petaka akan segera datang. Satu demi satu sosok berdatangan kesebelahnya. Stefan berkata sambil menatap langit, semuanya, kita mungkin akan tewas dalam pertempuran hari ini. Klang, 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 di kota Yanjing tempat kuil cheng huang, bunyi cheng huang, bunyi lonceng terus terdengar. Suaranya sangat keras, seolah-olah ada bunyi lonceng yang bergema di seluruh kota Yanjing. Di belakang kuil cheng huang, di dalam kuil jingkong. Di atap aula utama kuil, seorang biksu dengan bekas luka di kepala dan berwajah garang sedang memandang ke langit dengan alis terangkat. Di bawahnya, para biksu kuil jingkong terus berkumpul. Kepala kuil. Seorang biksu melangkah maju dan bertanya, semua orang sudah hadir, apa yang harus kita lakukan? Menuruni gunung, selamatkan semua makhluk hidup, sahut guru jinu yang penuh dengan hawa membunuh. Pada saat yang sama, di perbatasan kota Yanjing, Gisel yang berada di dalam formasi sedang duduk di depan halaman. Dia mendonga dan sedikit mengernyitkan alis saat melihat situasi di atas langit. Di sebelahnya, seorang pria parubaya berkacamata berkata sembari tersenyum tipis, ini adalah perahu spiritual. Perahu spiritual adalah senjata suci. Sekarang, di bumi kalian tidak ada ahli pengolahan senjata. Teknik penyempurnaan perahu spiritual pun sudah menghilang. Mereka bukan datang melalui formasi teleportasi. Tanya Gisel. Tentu ada sekelompok orang yang datang melalui formasi teleportasi, tapi yang disini adalah grup besar. Informasi yang kukirim kembali adalah menyuruh organisasi naik meletakkan sebagian besar kekuatan di luar perbatasan. Aku menyuruh orang yang tersisa teleportasi ke planet di sekitar, lalu datang kemari dengan mengendarai dengan perahu spiritual, ujar pria parubaya berkacamata itu sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Gisel sambil menggertakkan gigi. Kami adalah kultifator iblis, ujar pria parubaya itu sambil tersenyum. Kami butuh energi darah. Energi darah. Orang-orang ini adalah nutrisi terbesar bagi kami. Gisel berkata, kamu sudah berjanji padaku. Selama aku membantumu, kamu tidak akan menyerang orang-orang biasa dan memberikan mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah aku pernah berjanji padamu? Tanya pria parubaya itu. Aku lupa. Sudahlah, lupakan saja. Orang biasa hanyalah semut yang lemah, tidak masalah meski mati. Pada zaman ini, orang-orang ini membawa sedikit aura kekejaman. Ini adalah nutrisi yang sangat baik bagi kami. Kebanyakan orang seharusnya bisa mencapai penerobosan. Pada saat itu, kami akan bekerja sama dari dalam dan luar untuk mengepung organisasi night di luar perbatasan. Pada saat itu, senjata ilahi, senjata suci dan ilmu kultivasi dari zaman kuno yang tertinggal di planet ini akan menjadi milik kami semua, kata pria parubaya itu sambil tertawa terbahak-bahak. Di rumah Medellin di kota Yanjing, ibu Medellin, Helen, sedang berjalan mondar-mandir sambil menggendong seorang anak kecil. Kenapa anak ini menangis dengan begitu keras? Tanya ayah Medellin sambil mengerutkan alis. Dia sudah minum susu tadi malam, kata pembantu di rumah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia sejak tadi terus menangis dengan sangat histeris. Uwoh! 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 Di dalam pelukan Helen, anak yang dipungut oleh Jowin, Sander, terus menangis dengan keras. Di pedalaman gunung puluhan ribu yang jauh tempat sekte Dewa Sihir berada, Yudha mendongah dan memandangi langit. Tangan kanannya membuat sedikit perhitungan. Beberapa saat kemudian, dia melihat ke langit yang tak berujung dan bergumam, tidak ada yang bisa menghindar, maka aku akan bertarung saja. Di Bayangkai kota Suceng. Setelah keluarga Ming merosot, Bayangkai kembali beroperasi dan bisnisnya sangat ramai. Saat ini sudah pukul 20, tetapi di sekitar Bayangkal masih ada banyak orang yang sedang menunggu. Ada banyak orang yang mengendarai mobil mewah, tetapi tetap ingin datang ke sini untuk menikmati makanan enak. Kakek dan Nenek berjalan keluar dari rumah dan memandangi langit, lalu keduanya saling bertatapan. Nenek, pada saat ini, seorang gadis kecil berwajah cantik berjalan kemari dan bertanya, berapa lama lagi baru giliran kami. Nenek melihatnya, lalu memandangi semua orang dan berkata, kami tidak membuka bisnis hari ini. Ada orang yang tidak puas dan berkata, hem, kami sudah mengantre selama lebih dari dua jam. Bagaimana bisa tidak beroperasional? Kalian keterlaluan. Kakek memelototi semua orang dan berkata, yang tidak ingin mati cepat pulang dan cari tempat untuk bersembunyi. Bersembunyi apanya? Memangnya ada yang ingin memukul kami sampai mati? Balas orang itu, kakek dan nenek itu juga tidak menjelaskan. Tiba-tiba, dari tubuh keduanya terpancar seberkas cahaya kecil. Selanjutnya, mereka membuka mulut. Sebila pedang masing-masing terbang keluar dari mulut mereka, pedang itu melayang mengikuti angin dan segera mengambang di depan keduanya. Orang-orang di sekitar yang sedang makan tercengang saat ini. Mereka menatap kedua orang tua itu dengan tercengang. Ini Sialan, apakah otakku mulai berhalusinasi? Gumam seseorang. Kedua orang tua itu juga tidak menjelaskan dan langsung melompat ke atas pedang terbang. Detik berikutnya, kedua pedang terbang berubah menjadi dua aliran cahaya yang memelesat ke langit. Plak, ada orang yang menamparkan wajahnya sendiri dengan kuat. Rasa sakit yang kuat memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Sialan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa terbang? Benar-benar terbang. Sialan, ini apa sebenarnya? Di wilayah dataran tengah, kota Yu. Di sebuah taman, ada banyak orang yang berdiri di sana. Mereka memegang ponsel dan memotret foto. Beberapa gadis sedang menatap langit, menggabungkan kedua tangan, memeluk dada, menutup mata dan membuat permohonan. Tolong segera berikan aku pacar. Aku ingin menghasilkan sangat banyak uang, lalu pergi mencari model pria. Aku ingin menikah dengan orang kaya. Beberapa orang itu bergumam kepada bintang jatuh di langit. Seorang pria tua yang membawa sangkar burung dengan sedikit rambut tersisa di kepalanya memandang ke langit dan berkata, kalau berdoa kepada benda-benda ini, harapan kalian tidak akan terkabulkan. Melihat pria tua yang merusak pemandangan ini, beberapa gadis itu merasa sedikit kesal. Salah satu gadis berkata, lantas kenapa? Hais, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian para anak muda kenapa tidak mengerti? Harus percaya pada sains, bukan tahayul, paham. Setelah berkata demikian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan memelesat ke arah kota Yu. Sialan. Pria tua itu tidak boleh menyentuh kota ini. Sambil berbicara, sangkar burung di tangannya tiba-tiba terbuka dan seekor burung dengan tiga warna terbang keluar darinya. Burung dengan tiga warna itu membesar saat tertiup angin. Pria tua itu melompat ke punggung burung, lalu menjelma menjadi aliran cahaya dengan tiga warna dan menerjang ke langit.